Intro Masalah Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi pembahasan utama Rapat Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Gedung DPDRI Jakarta Penyerapan dana alokasi khusus yang lambat dan justru menumpuk di akhir periode menjadi bahasan utama Sofad Hadi, anggota Komite 4 DPDRI Dapil Kalimantan Selatan mengatakan terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyebabkan kendala penyerapan dana alokasi khusus Juklak-juklak dari kementerian itu sangat terlambat Sehingga anggaran itu baru bisa cair dan proyek-proyek dilaksanakan 6 bulan kemudian 6 bulan kemudian Terus misalnya cairnya bulan Agustus, bulan September, menghadapi musim hujan Jadi proyek-proyek ada gangguan di lapangan Ghazali Abbas, Wakil Ketua Komite 4 DPDRI mengatakan Uang negara harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Kita menghendaki agar uang rakyat negara harus mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia Itu kan mana undang-undang dasar 45 pasal 23 Di setiap setiap anggaran pelajaran negara, daerah itu harus sebesar-besarnya Untuk masyarakat dikelola secara transparan, angkuntabel Ini yang paling penting Maka oleh karena itu jangan ada aturan-aturan atau regulasi itu yang Ujung-ujungnya itu masyarakat yang rugi, itu yang kita harapkan Komite 4 DPDRI menganggap penting regulasi perimbangan dana keuangan pusat dan daerah Agar tercipta pemerataan kesejahteraan rakyat Tim Liputan, Kabar Senator